Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kecepatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari aplikasi CapJud dan cara menghilangkan tulisan CapJud di aplikasi CapJud oke buat teman-teman ya memang sekarang mungkin kalian lebih menyukai untuk penggunaan dari aplikasi CapJud ini untuk melakukan seperti pengeditan video untuk tiktok, instagram, ataupun media yang lainnya namun kalian terkendala untuk watermark yang masih menempel saat kalian mengekspor video dan disimpan ke dalam kaliri oke disini bisa kalian perhatikan terlebih dahulu untuk cara menghilangkan tulisan CapJud ini sebenarnya kita tidak perlu menghilangkan ya nah kita langsung ataupun saya sudah menggunanya langsung melalui Playstore dan disini untuk versi yang saya miliki untuk aplikasi tersebut ini 750 ya versinya 750 jadi kalau bisa diperhatikan saja untuk kebijakan privasi, ketentu layanan, dan perdemahan komunitas CapJud disini belum saya setting apapun nah kita akan coba untuk mengekspor video menggunakan proyek baru ya oke kita pilih ke proyek baru disini kemudian pilih video yang ingin kalian simpan oke saya akan memilih video ini ya saya akan contohkan video ini setelah memilih videonya kalian bisa langsung pilih ke menu tambah di pocok kanan bawah oke seperti ini ya selanjutnya kita dialihkan ke halaman seperti ini disini silahkan kalian bisa ubah untuk resolusi penyimpanannya kalian bisa ubah hingga maksimumnya ada 2000-4000 resolusi kemudian tingkat bingkainya fpsnya kalian bisa ubah juga untuk ya memperhalus dari pemutaran video yang sudah kalian simpan ataupun kalian akan simpan saya akan pilih ke 30 saja ya untuk standarnya teman-teman ya kemudian resolusinya 1080px saja untuk standar selalu klik simpan di pocok kanan atas ya disini tidak ada watermark oke tidak ada watermark dan kita akan coba simpan apakah ada watermarknya dan disini memang saya belum melakukan upgrade menjadi CapJud Premium ya oke disini ada CapJudnya nah ini CapJud di akhir ya teman-teman ya ini ada tulisan CapJudnya ya ini ada watermarknya jadi kalian tinggal hapus saja ini ya nah tinggal di klik oke tinggal di klik kemudian klik hapus nah sudah hilang seperti ini kalian langsung export saja langsung ya pilih export di pocok kanan atas oke mengexport nah jadi untuk caranya seperti ini mudah sekali untuk cara menghilangkan CapJudnya tinggal di kalian di klik saja kemudian secara langsung akan hilang kita akan cek langsung ke gallery teman-teman ya kita cek ke gallery dan masuk ke bagian video kita lihat untuk video yang sudah kita simpan disini tidak ada watermark ya namun kalau kita menyimpannya tanpa menghapus kita akan ulang kita akan ulang ke bagian export awal oke ke video seperti tadi ya kita akan ulang menyimpan tanpa menghapus dari watermark belakang ini kita akan coba simpan hasilnya nanti untuk watermark dari CapJud ini akan tetap terbawa di video yang sudah kita export ini ya kita akan lihat hasilnya perbedaan dari export video yang sudah kita hapus atau hilangkan watermarknya dan yang belum ya ini video yang belum saya hapus watermarknya jadi menampilkan seperti ini setelah video selesai kita ditambahkan oleh ya gambar CapJud seperti ini teman-teman ya oke jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti itu untuk step cara menghilangkan tulisan CapJud di aplikasi CapJud kurang lebihnya memaaf semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye